Hai nah ini penampakan kacar yang dari Pontianak tersegede jalak mas nih untuk bodinya ya kita lihat penampakannya untuk kacar dan sebelahnya jarak curan mas ya iya bodi hampir sama mas ya gedean kacarnya malah panjangan mas ring BNR kali ring pertenang mas ya bodi gemuk untuk penampakan beranjangan yang dari NTV ya ini juga ready untuk kok saya merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar buat sahabat kicamannya mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat dilancarkan diberkahi apapun usahnya Amin Ya Rabbal Alamin Oke kali ini Rafi Kicau hadir kembali ya di pasar burung permuka Matraman Jakarta Timur untuk kali ini posisi di kosnya masih ya kita mau tanya-tanya stok burung apa saja yang ready untuk hari ini ya kita langsung saja mau bersikit nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi gembira banget Mas di covernya Mas Alhamdulillah Mas Alhamdulillah selalu sehat ya infoni Mas yang ready nih Mas untuk hari ini hari ini semua jenis burung impor dan lokal kita promokan semua pemukan semua ya mantap untuk menjelak Ramadhan Mas ya menjelak Ramadhan kita berbagi-bagi ya sejuannya biar kicamannya pada punya burung Mas mantap ya ini infonya untuk kirim-kirim Mas kirim-kirim Alhamdulillah bisa seluruh Indonesia Mas seluruh Indonesia ya terkecuali yang Jabodetabek bisa sistem COD bayar di tempat bayar di tempatnya ya oke melayani tuker tambang Mas tuker tambang nggak apa-apa yang penting burung sehat burung nominus burung dibawa ke kios dan nego di kios langsung ke sini ada ini satu pertanyaan lagi Mas untuk harga yang seliput sama orang belanja langsung ke kios nih Mas sama nggak Mas sama Mas yang penting di screenshot di uploadan rapi hijau oke mantap pokoknya harganya langsung sama selagi di stok persediaan masih ada Insya Allah amanah belanja yang jauh bisa video call bisa halo-halo nggak usah khawatir ya kita melayani dengan amanah Oke pokoknya mantap langsung kita lanjut aja Mas ya Oke ini hari Selasa Mas ya tanggal 14 14 Maret ya kita langsung pantau aja Mas ya Oke siap Mas yang pertama kita kasut ini ada burung kacer masih gitu ya kacer mana ini Mas ini kacer dari Pontianak Mas Pontianak ya ini untuk kondisi burung semipur apa semipuran Mas ini untuk berapa ekor mas stok kemarin turun kalau yang semipur ada 50 yang udah ngepur ada 80 jadi 130 oh yang ngepur juga ada ya ada nah ini kalau yang semi mas jangka berapa nih yang semi 230 aja mas 230 iya 230 ribu aja kalau yang jangka pur jangka pur langasih 28 aja mas 280 ribu oke untuk kondisi burung kacarnya ini bodinya mantep-mantep banget mas ya mantep-mantep banget gede banget nih nah ini stoknya juga ambiar banyak banget masih banyak banget pilihan ya oke kita mau lihat ya untuk sampelnya nah ini untuk kacer mana kacer segegi jala mas nih untuk bodinya ya kita lihat penampakannya untuk kacer dan sebelahnya jalan mas ya iya bodi hampir sama mas ya gedean kacernya olah panjangan mantep banget ini nah ini kita bisa lihat ya untuk kacernya kacer dari mana tadi kacer dari Kalimantan Pontianak ya iya yang berapa tadi masih di angka murah mas cukup 28 aja 280 ribu iya oke untuk yang sudah ngepur ya sudah ngepur bodi gede bodi gede iya mantep nah ini sahabat jemaah yang mencari burung kacer ya mantep banget stoknya juga full banget di permaskannya kita berlanjut untuk burung yuhina ini mas ya yuhina Kalimantan Kalimantan ya iya ini untuk stoknya juga banyak banget mas ya banyak mas full ini jantan-jantan apa masih campur jantan-jantan mas jantan-jantan jalan ya ini tuh kondisi burung juga ngepur mas purtotal purtotal iya jangan berapa ini diangka murah mas diangka cukup 250 mas 250 rupiah turun lagi ngerjantan yang kayaknya 250 rupiah ya dari Kalimantan Oke selanjutnya ini juga resi untuk burung si black semi ini jantan-jantan ini mas nih itu di semuanya itu gajoran mas oh ini udah jadi ya oke diangka berapa ini semuanya murah mas juga setengah 350.000 untuk di semuanya yang mau nyari buat masteran oke kita pantau selanjutnya ada burung poksai merah mas ya poksai merah ini burung impor mas ya burung impor nah ini burung dari mana masih itu burung dari Vietnam mas Vietnam ya Vietnam Vietnam untuk stoknya banyak mas iya nah itu tuh di betinanya itu oh ini yang ditambah betina ya ini kalau betina sayapnya kuning kalau jantan merah oke untuk yang betina sayapnya ini penampakannya ya kalau yang betina dulu ini mas jangan berapa betinanya takasih harga murah mas 1,4 1.400.000 iya dan untuk yang jenis lamin jantan ini selamin jantan takasih 1.500.000 ini sampel aja ya sampel aja ini oke ini sampel aja pul betul-betul mas ini banyak pokoknya nggak tanggung-tanggul lah pulis banget nih pokoknya kondisi juga mulus-mulus banget mulus banget mas ini makanannya apa ini makanannya kasipur aja banget kasipur aja ya mantep oke kita pantau yang selanjutnya nih poksai hongkong yang ciputin ini promosi lagi promosi lagi promosi lagi jantan ada yang joget-joget ada yang ini jantan jantan bunyi tapi enggak joget-joget tapi bunyi harganya 2 juta aja cukup 2 juta rumahnya 2 juta mas iya ini lagi promosi tinggi harga aja ikut-ikut sampe jadi oke nah ikut sampe jadi silahkan merapat dijual ke mas jejet ya kalau yang nggak bisa remah merapat tentunya bisa bantu kirim-kirim ya nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi nah ini penampakan untuk stok dari poksai hongkong ya luar biasa untuk stoknya berapa ekor? 80 ekoran ini udah terpantau bunyi apa gimana nih? 100% mas terpantau waj oke jantan cukup biangka 2 juta rupiah oke terjun bebas untuk hari ini ya oke yang selanjutnya kita bantau ini ready untuk cucak cungko nah ini di kosmasik ini juga ready banyak banget nih untuk cucak cungkonya nah ini mau matap-matap nih 1 juta 600 ribu untuk cucak cungkonya ya nah ini untuk stoknya masih aman banget nih untuk cucak cungko ya ini yang masih bahan ya cuma biasanya kalau cucak cungkok bahan juga udah bunyi mas ya iya oke 1 juta 600 ribu ini solot untuk burung kenari ya masih kenari apa kenari F1 Mas yang masih mau jadi 150 aja 150-nya gede mas ya nominus 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 ya ini jantan-jantan ya 100% 100% jantan oke ini juga ready untuk burung cuca hijau yang paru hitam 300.000 rupiah yang mencari burung cuca hijau yang PH ya yang paham aja lebih angkat 300.000 rupiah oke selanjutnya kita patahur ready untuk Raja Perling penampakannya untuk Raja Perling ini stok banyak mas Raja Perling diangkat berapa Raja Perling 450.000 raja Perlingnya ya oke ini juga tersedia untuk burung pentet ini pentet mana nih mas nih itu pentad jawa timur ya jawa timur udah jadi ya cuman kondisi lagi dokor mas ya dokor yang keberapa ini murah langkah siarga cukup tiga setengah 350.000 untuk pentet jatim nah ini yang sudah terpantau bunyi ya dan udah jinak mas ya oke kita berlanjut ke burung cucak pantai nah ini di kios masih kita ready banyak banget ini untuk cucak pantai nah ini mantap-mantap ini jantan-jantan mas ya jantan-jantan ini kalau masalah stoknya bener-bener full ini untuk stok cucak pantai ini diangkat berapa nih mas turun lagi ya cukup diangkat 700.000 rupiah untuk cucak pantai ini untuk stoknya sampai ke ujung untuk cucak pantainya ya ini 700.000 rupiah nah yang selanjutnya kita pantau nih burung pancawarna mas ya pancawarna yang Asia ya betina ini yang betina ini banyak banget stok ngasih wah berharap usah mas full banget stoknya nih untuk pancawarna yang jenis kelamin betina ya sampai sini juga nih sama nih full bener-bener yang keberapa nih yang betina 1,2 1 juta 200 kalau yang jantan kalau yang jantan 1 juta rupiah itu lebih murah yang jantan ya oke kita pantau untuk yang jantannya ini penampakan untuk pancawarna jantannya yang jenis kelamin jantan ya untuk tetap juga masih aman cukup diangkat satu juta rupiah ya untuk yang jenis kelamin jantan oke kita pantau selanjutnya nih juga ready to boxe Hongkong nah ini yang sudah jadi mas ya iya yang sudah joget ya kalau ini dijamin mas dijamin joget joket kalau nggak bunyi bisa kembali nah ini untuk yang kondisi yang sudah terpantau joget-joket ini mas ada 20 ekoran ya mas 20 ekoran? iya suset deh mantep banget nih nah ini oh burunya aman-aman ini udah jinak-jinak mas ya jinak-jinak banget kayak bocal yang berapa nih mas harganya 22 aja mas 2 juta 200 ya selisih 200 ribu ya karena yang 2 juta juga udah bunyi mas ya 2 juta aja bunyi ini untuk yang sudah tergantung ini aja mas tergantung isi domennya aja oke mantep 2 juta 200 kita berlanjut ke wambi mini yang impor mas ya oke ini udah terpantau bunyi belum nih mas ini burung bahan ya oke ini masih bahan untuk wambi mini ya ini cak cak banget untuk burungnya cuman yang kondisi lagi jokor mas ya yang mulus juga ada mas yang mulus banyak oke yang mulus juga banyak ya yang mulus 15 eh yang mulus 14 yang bondol 13 turun untuk yang mulus di angka 1.400.000 dan yang bondol 1.300.000 ya coba sudah turun banget ini untuk harganya ya ini yang mencari wambi mini ya itu mas dikit nih tetapnya masih aman banget ini kita pantau selanjutnya ready untuk burung cililin yang warna coklat nah ini nampakannya ya kurus untuk burungnya nih sahabat cuman yang mau cari burung cililin lagi tugas masikit cukup di angka 1.100.000 itu jantan ya untuk stok berapa ekor mas? untuk stok ada 10 ekor mas 10 ekoran ya kita pantau untuk stoknya yang warna coklat ya kita pantau juga untuk yang warna hitam mas ya ada mas ya mana? nah ini untuk cililin yang warna hitam ini tuh jombolnya lebih tinggi kalau hitam mas ya iya kalau itu tuh dari jawa mas oh ini dari jawa? di angka berapa nih kalau cililin hitam nih? 600.000 rupiah ya untuk cililin yang warna hitam ini juga ready untuk burung anis merah yang masih anakan ya untuk stoknya masih aman banget untuk burung anis merah ini ring mana ini mas nih? itu ring ari singa raja dari bali ya ini dari bali mas ya? dari bali ori ini jaminan jantan mas ya? iya oke ini yang jaminan jantan iya jangka berapa nih? 1 juta mas 1 juta rupiah ya? misalkan betina bisa ditukar mas ya? oke oke ini 1 juta rupiah ya untuk anis merah yang jaminan jantan kita berlanjut ke burung wambi ya ini yang mulus-mulus mas? yang mulus mulus jantan ya? mulus jantan mulus jantan nah ini jangka berapa nih mas? harganya 2 juta 500 2 juta 500 iya untuk wambi yang mulus-mulus ini ya? nah ini untuk stoknya masih amjar banget ya? wah amjar mas amjar mas amjar banget ada yang penampakan gondol gak? ada penampakan gondol ini penampakan untuk burung wambi nah ini yang gondol ya? nah ini kondisi masih mabung siangka berapa nih mas? 2 juta 400 ribu ya? untuk wambi yang kondisi gondol masih banyak pilihan tentunya kita berlanjut ke murai palangka nah ini ini stoknya masih banyak mas? ini sebenarnya sama gak? sama ya? ini untuk murai palangka kita lihat untuk stoknya ya? mana mas? oke ini ini untuk murai palangka diangkat berapa nih mas? harganya 5.500 ribu ini semipur mas ya? semipur semipur 550 ribu ini juga ready untuk bemoli nah ini burung antik nih bemoli ya? ini untuk stoknya sebelahnya ini ini udah semipur mas? semipur semipur ya untuk bemoli ini 225 mas? 225 ribu yang mulus 245 ribu yang mulus 245 ribu nah ini udah turun banget nih karganya ya? ini untuk bemoli ini bergeser ada cucak kinoy nah ini mulus banget nih cucak kinoynya ini udah ini udah jadi ini burung jadi ini cucak kinoy mas? diangkat berapa nih? ini gacor itu jamin gacor oke hasil tukeran ini ya? iya diangkat berapa? lihat kamera gak takut kok mas? iya ya bener-bener 400 aja 400 ribu rupiah gacoran ya? normalnya 600 mas ya juga 400 aja oke ini cucak kinoy yang sudah gacoran ini juga ready untuk SRDC sikatan rimba data coklat ini penampakannya ya untuk SRDC untuk harganya 150 ribu untuk SRDC ini sebelahnya kledekan gunung yang ori mas? ori jawa oh ini yang ori jawa ya? untuk kledekan gunungnya yang gak berapa ini? harganya 425 ribu 425 ribu udah turun lagi mas ya? turun lagi udah ngepur nih pur total untuk kledekan yang ori jawa ya? yang selanjutnya ready untuk burung cucak jenggot nah ini yang ori jawa ya? nah ini penampakannya siapa berapa nih mas? 400 ribu rupiah ini yang ori jawa ya? gamburnya nampak banget nih dan cadahnya juga terlihat cerah ya kalau yang jawa dan di sebelahnya ini ini ada burung pitohui ini hoden pitohui mas ya? iya hoden pitohui ini dari mana mas? harganya 7 setengah mas 750 ribu dari sorong mas dari sorong ya? papua ya? iya papua ya? pitohui ya? stopnya masih aman wah biarung banyak banget mas ya? di atas juga masih banyak di atas juga masih banyak untuk pitohui ini juga ready untuk burung robin ini habis dimandiin mas ya? mandiin mas kemarin turun turun berapa ekor mas? 100 sekor 100 sekor mantap banget 100 sekor turun ya? untuk robin dia nggak berapa nih mas? 1,3 1 juta 300 300 itu untuk robinnya ya? 1 juta 300 ribu untuk stok masih banyak banget pilihan ini silahkan sahabat cemah yang mencari burung robin ya? silahkan merapat di cuas masikit atau yang nggak bisa merapat tentunya bisa dulu ya? nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi ini selanjutnya ready untuk burung kacar yang jenis kelamin betina ini udah siapa mas ya? wah mapan itu mas mapan ya? kacar mana ini? kacar ori jawa barat ori jawa barat di angka 300 ribu rupiah ini yang mau coba branding ya? di angka 300 ribu rupiah atau mau budidaya ya? untuk kacar betinanya kita berlanjut ke burung cuca hijau mas ini cuca hijau mana nih? itu dari Aceh mas Aceh ya? iya ini yang dari Aceh yang keberapa nih? harganya 570 ribu rupiah sudah turun ya untuk harganya untuk cuca hijau nya bodi lumayan gede nih oke di kiosk mas ini juga ready untuk betina siapan nah ini cakep banget untuk penampakan burungnya ya karena yang udah siapan tentunya untuk ekornya lebar banget nih lebar banget mas kodinya juga lumayan gede untuk yang betina ini kacar eh kacar murai ternakan mana mas? itu tangkaran dari cilacap mas tangkaran dari cilacap ya? diangkat berapa ini? diangkat murah mas diangkat 4 setengah aja 450 ribu murai cewean murai betina rasa jantan ya bener nih hitamnya drop mas ya iya kayak jantan ya bener 450 ribu untuk stoknya ini mas ya bawahnya nih ya ini untuk stoknya ya ini kita berlanjut untuk burung jalak bali ini di tuas mas ini juga ready banyak mas ini remaja apa dewasa nih mas? itu remaja tapi bukan pastol remaja tapi pastol remaja tapi pastol ya? iya ini kalau ngambil perekor yang berapa nih? perekor 1.250 ribu 1.250 ribu 1.250 ribu untuk jarak balinya ya soalnya masih ambiar banget ini juga remaja? ambiar ini remaja mas? ini sama? itu sama aja mas sama ya oke kita berlanjut ke burung beo ya ini beo yang masih bantu lolos ya iya wah masih lucu-lucu banget nih ini beo mana nih mas? itu beo MTT mas MTT ini mas kalau umuran begini kalau dikirim bisa mencakup yang paling jauh daerah mana mas? ini ya untuk yang di jauh sekatat dan sekitarnya aja mas oh iya kalau yang di luar kota takutnya gak nyampe ya? iya takutnya gak nyampe iya 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 1.500 ribu iya 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 ini ini beranjangan 200 ribu beranjangan mana ini? beranjangan dari NTT oh NTT iya beranjangan dari NTT ya Nusa Tenggara Berat diangkat 200 ribu rupiah ya ini ini jantan betina ready mas ya? wah ready ini untuk stoknya dibawahnya sama ini? sama sama ya ini yang mencari burung beranjangan ya ini yang dari NTT ini bodinya lumayan-lumayan gede nih nah ini penampakan untuk yang sudah riwikan ya ini dipisahin sama Mas Yigit ini ini untuk beranjangan NTT nya yang riwikan diangka 250 ribu ini gak jaminan jantan ya ini yang mencari beranjangan NTT selanjutnya kita bantau untuk burung seri kantil oh ini antenanya puanjang panjang banget ini untuk seri kantil udah makan pur belum ini Mas? pur total Mas pur total? iya biaka berapa ini seri kantil? 150 ribu rupiah 150 ribu rupiah ada 20 ekoran 20 ekoran itu kita bantau untuk stoknya ini masih aman banget ya untuk seri kantilnya kita berlanjut ke Jalak Bali nah ini yang dewasa ya ini untuk warnanya udah cara-cara banget kalau yang sudah dewasa ini yang udah mulus-mulus banget untuk warna masa jangka berapa ini? harganya murah 477 juga turun lagi untuk harganya untuk Jalak Putih yang dewasa ini tinggal lanjut terawat tentunya nah ini juga ready untuk yang sudah mandiri untuk Jalak Putihnya soknya masih ambil banget ya nah ini kalau yang sudah mandiri diangkat 300 ribu rupiah nah cukup terjangkau ya yang mencari Jalak Putih dan di sebelahnya ready untuk Jalak Suren yang masih anakan ini masih musim itu banget nih untuk Jalak Suren ya itu ini untuk Jalak Suren ya ini ini harga juga turun yang untuk Jalak Suren juga sama sedikit ini promo kata mas sedikit ini cukup diangkat 235 ribu ya untuk Jalak Suren ini silahkan dipantau ya mumpung lagi promo untuk di jual mas sedikit jangka 230 ribu rupiah untuk Jalak Suren anakan ya oke ini Alhamdulillah sholot ya untuk di jual mas sedikit murai perotol jantan ya murai perotol jantan nah ini yang DnR kali pertanian R kali ring pertanian iya bedu gemuk mas gemuk banget untuk penampakan buah mulus mas ya mulus cukup diangkat berapa ini 800 800 ribu rupiah oke full sertifikat mas full sertifikat ya terjun bebas untuk agaranya bos boleh minta waktunya ini dari mana nih bos nih johar baru johar baru oke terima kasih sudah belanja di kos masingkit semoga jadi burung yang bagus bos ya oke mantap oke oke ini selanjutnya kita pantau resi itu murai perotolan yang ring BNR mas ya kali peternak kali peternak ini stok masih aman dianggap berapa ini harganya 800 ribu rupiah 800 ribu rupiah garansi jantan ya oke ini stok masih aman banget silahkan yang merapat yang mau mencari murai perotol jantan yang ring BNR ya oke yang selanjutnya kita pantau ini resi untuk valak Australia ini ini yang dewasa-dewasa mas ya ini yang dewasa-dewasa dianggap 350 ribu ini masih banyak banget untuk pilihannya mulus-mulus banget ya ini sebelahnya masih muda masih muda oh ini yang sebelahnya oh ini dewasa semua oke ini yang dewasa semua untuk valak Australia ya 350 ribu mas ya 350 ribu ini sudah turun banget untuk harga valaknya ya kita berlanjut ke burung poksai jambul ya nah ini penampakannya untuk poksai jambul ini jangka berapa mas 425 ribu ini bener-bener terjun bebas untuk hari ini ya di kiosma jikit ya poksai jambulnya 425 ribu ya kita berlanjut ke poksai mantel ini ini juga stoknya masih banyak banget untuk poksai mantel ini ini masih banyak banget pilihan ini juga ready untuk poksai mandarin ini stoknya masih luber ya ini ini untuk mollus ready bondol ready pira mas sikit 90 ribu rupiah ini untuk poksai mandarin ini makanannya pisang ya sama pur ya ini selanjutnya kita pantau ready untuk burung perkici nah ini untuk perkicinya ya pira mas sikit perkici 180 ribu untuk nuri perkici ya ini stoknya masih aman tentunya itu yang selanjutnya kita pantau ini ready untuk burung pentet dari jatim ya ini ini promo kata mas sikit ini tinggal satu ekor nih pira 80 ribu ya untuk kondisi burung mulus ini untuk pentetnya ya 80 ribu rupiah oke selanjutnya kita pantau ini ready untuk kacer jabar nah ini yang sudah terpantau bunyi nah ini juga mas sikit ready ya stok berapa ekor ini mas ada 3 ekoran cukup di angka 500 ribu rupiah oke itu terjangkau ya untuk kacer jabarnya ini oke kita berlanjut ke burung perkutut udan emas nah ini untuk warnanya serah-serah banget untuk udan emas ini berapa ini mas sikit udan emas nih 28 280 ribu untuk perkutut udan emas ya ini oke selanjutnya kita pantau untuk perkutut jenggot ini ready banyak banget video semas sikit ya cukup di angka 150 ribu ini bener-bener terjun bebas untuk harganya ya perkutut jenggot ini lebih perkutut ya silahkan berapa video semas sikit mumpunglah gera promo ya besar-besaran oke kita berlanjut ke burung bangkok ya nah ini untuk bangkok ya untuk perkututnya cukup di angka 45 ribu rupiah silahkan yang hobi perkutut ya ini terjangkau banget untuk harganya 75 ribu perkutut bangkok untuk yang selanjutnya ini yang ring yukiter untuk perkututnya ya super-super banget untuk ring yukiter di angka 250 ribu ini bodinya gede-gede banget kalau ring yukiter ya untuk masih aman banget oke ini masih di burung perkutut nah ini yang cemani 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 yang jambul ini dewasa mas dewasa semua dewasa-dewasa di angka berapa ini 250 ribu 250 ribu untuk cemani nah ini tapi yang jambul ya keren-keren banget jambulnya ini oke selanjutnya kita bantuan ini ready untuk burung cikun atau ciblek gunung nah ini ini udah mandiri mas ya udah mandiri untuk jenis kelamin masih campur ya jantan betina ready di angka 100 ribu rupiah ya untuk cipunya oke oke cukup sekian dulu review saya untuk di kios mas ygit buat sahabat si kemana yang mau pantau burung jalankan merapat langsung di kios atau yang gak bisa di merapat tentunya bisa ilang-ilang nanti kontaknya saya sertakan di video dan di deskripsi oke mas ygit Raffi Kito izin pamit ya oke bos tak doain Raffi Kito yang ngaskripsi tambah banyak amin selalu diberi kesehatan dan pelancaran rezeki oke begitu juga kios mas ygit semoga tambah banyak pelanggan oke siap mas semakin ramai semakin berjaya Alhamdulillah mas pokoknya ini musim-musim hujan kayak gini tinggal duduk di rumah main hp barang sampai jumpa rumah insya Allah aman mas ya untuk kirim-kirim amanah selalu oke pamit assalamualaikum waalaikumsalam